Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nabila Putri Makalala Dengan nomor urut absen 17 NIM 22013 068 Disini saya akan menjelaskan Tentang pengukuran besaran satuan dengan singkat Ilmu fisika banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari Salah satu penggunaan ilmu fisika yang sering ditemui Yaitu berkaitan dengan pengukuran Pengukuran dalam fisika adalah Membandingkan dua hal dengan salah satunya Menjadi pembanding atau alat ukur yang besarnya Harusnya distandarkan Tujuan pengukuran yaitu Untuk mengetahui kualitas atau kuantitas suatu besaran Besaran dan satuan merupakan hal dasar Yang perlu dipelajari agar dapat mengkaji ilmu fisika lebih lanjut Dalam pengukuran suatu besaran Satuan harus dicantumkan bersamaan dengan nilai atau angka Dari suatu besaran tersebut Pengukuran adalah aktivitas membandingkan suatu besaran Yang diukur dengan alat ukur Pengukuran merupakan sesuatu hal yang penting Segala sesuatu yang berbentuk pasti pada ukurannya Baik itu panjang, tinggi berat, volume, atau dimensi dari suatu objek Penentuan besaran dimensi atau kapasitas Biasanya terharap suatu standar Satuan ukuran tertentu Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik Baik kita masuk pada pembahasan yaitu pengertian besaran Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur Serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan Besaran berdasarkan cara memperolehnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam Yaitu satu, besaran fisika Besaran fisika yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran Karena diperoleh dari pengukuran maka harus ada alat ukurnya Sebagai contoh adalah masa Masa merupakan besaran fisika karena masa dapat diukur dengan menggunakan neraca Besaran fisika sendiri dibagi menjadi dua Yaitu besaran pokok dan besaran turunan Yang kedua yaitu besaran pokok Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan lebih dulu berdasarkan kesepatan para ahli fisika Besaran pokok yang paling umum ada tujuh macam Yaitu panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat Besaran pokok mempunyai ciri khusus antara lain Diperoleh dari pengukuran langsung Mempunyai satu-satuan atau tidak satuan ganda Dan ditetapkan terlebih dahulu Pengertian satuan Satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran Atau membandingkan besaran dengan yang lain Yang dipakai oleh patokan Satuan merupakan salah satu komponen besar yang menjadi standar dari suatu satuan Adanya berbagai macam satuan Untuk besaran yang sama akan menimbulkan kesulitan Satuan dibedakan menjadi dua jenis Yaitu satuan tidak baku dan satuan baku Standar satuan tidak baku tidak sama di setiap tempat Misalnya jengkal dan hasta Satuan baku adalah satuan yang diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional Tau disebut dengan satuan internasional atau SI Contohnya seperti meter, kilogram, dan detik Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional Dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu Contohnya depa, hasta, kaki, lengan, tumbak, bata, dan langkah Kita masuk pada pengertian pengukuran Pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala Pengukuran dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu Satu, menggunakan alat-alat standar Dua, menggunakan alat-alat yang tidak standar Kita masuk pada jenis-jenis pengukuran Jenis pengukuran terbagi atas dua Yaitu pengukuran langsung dan pengukuran besaran panjang Satu, pengukuran langsung Pengukuran langsung merupakan metode pengukuran yang membandingkan antara suatu besaran yang tidak diketahui nilainya dengan standar pengukuran Jenis pengukuran ini umum diterapkan pada pengukuran besaran listrik dengan menggunakan alat ukur listrik Pengukuran tidak langsung mengetahui nilai besaran dengan mengukur kuantitas dari segi fungsional Dan sesuai dengan jenis besaran yang diperlukan Dua, pengukuran besaran panjang Pengukuran besaran panjang bisa dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, atau kilometer sekrup Alat ukur tersebut memiliki nilai ketelitian yang berbeda-beda Nilai ketelitian adalah nilai terkecil yang masih dapat diukur Kesimpulannya, besaran di dalam fisika adalah sesuatu yang dapat diukur Mempunyai nilai yang dinyatakan dengan angka-angka dan pada umumnya mempunyai satuan Besaran-besaran dalam fisika digolongkan menjadi dua golongan Yaitu besaran pokok dan besaran turunan Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu Atau besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain Demikian penjelasan pengukuran besaran satuan dari saya Lebih dan kurangnya saya minta maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih